Yang kedua, tetap minimalis. Menurut saya itu bagus. Kalau orang saya, orang visual seperti saya, saya nggak suka melihat tulisan. Jadi jangan sampai proporsi tulisan di lembar itu kebanyakan. Proporsi tulisan dan gambar, kalau bisa gambarnya 99%, 1% doang. Malam, saya Devin, mahasiswa arsitektur semester 6 di Pradita University. Ijin bertanya, apakah ada tips untuk portfolio mahasiswa semester 6 yang ingin apply untuk internship atau part-time di Biro? Dari segi desain, layout, dan tema renderan, adakah yang dapat dijadikan masukan dalam portfolio mahasiswa? Pertanyaan satunya lagi dari penanyaan yang sama, kira-kira untuk menambah pengalaman mahasiswa sebagai kerja full-time, bagaimana cara tempat magang atau tempat yang cocok? Biro besar atau Biro kecil? Begitu. Saya belum pernah kerja di Biro besar. Oke, portfolio dulu ya. Portfolio. Portfolio dulu, ini sebenarnya secara tidak langsung sama ketika saya berkompetisi. Jadi, kompetisi itu kan pesaingnya banyak, besar. Misalnya, anggaplah 100 panel, gitu. 100 panel dari juri. Yang mana bakal dia lihat duluan. Yang paling penting, pertama sih, menurut saya ada namanya gambar kocok ya. Gambar kocok itu kayak anchornya. Rendereran yang paling dasyat. Rendereran yang paling mencerminkan seluruh isi dari portfolio mu. Nah, itu paling penting jawab. At least orang ke drag dulu, ke gambar mu dulu. Baru mereka mulai membaca kan. Baca flow-nya seperti apa. Terus yang kedua adalah design thinking. Itu nyambung ke visual thinking, sih. Orang baca itu kan kayak komik, ya. Secara tidak langsung, ya. Jadi, kanan-kiri, itu. Nah, itu harus benar visual diagrammatic thinking-nya. Jangan sampai orang, padahal ini cuma satu lembar, tapi itu bisa ada sebuah diagram flow-nya, gitu. Yang bisa dibaca. Sama dengan portfolio. Portfolio jangan di awal langsung, skill saya ini yang berupa diagram itu. Skill Photoshop, 9. Skill SketchUp, 8. Entah siapa yang menilai itu. Itu kan diri sendiri, kan. Kalau saya bikin portfolio itu, kan saya bilang, oh, ini skill SketchUp saya menurut saya sih fokus banget nih. Nilainya 100, nih, gitu. Jadi, kalau bahasa Inggris saya, 500, gitu, misalnya. Itu kan diri sendiri yang menilai. Beda kalau misalnya, berdasarkan saya ikut kursus SketchUp di sini, gitu, misalnya. Nilai saya seperti ini. Oke, itu beda. Itu masalah akal. Tapi itu tidak perlu lah di... Menurut saya sih, agak aneh aja, tiba-tiba yang melihat skill mahasiswa ini, menurut dia 9. Ini siapa yang nilai, sih? Ini dia sendiri nilai orang lain, gitu. Nilainya siapa, gitu. Mungkin pertama itu yang... yang... dari segi saya, visual saya, saya sukanya yang visual, karena orang visual. Tunjukin aja kalau bisa, mau yang unik, hajar dulu dengan 3D-3D kerjaan, gitu. Terakhir baru pengalaman kerja, gitu. Dan pengalaman kerjaan itu kayak penjalan dulu, sih. Misalnya, wah ini 3D-nya, terang-terang juga. Lihat pengalaman kerjanya misalnya di 2G sebelumnya. Oh, pantas, gitu, jadinya. Jadi ada apa ya? Akhirnya ada... Ada apa ya? Ada bukti, gitu. Oh, ternyata hasil kerja yang bagus-bagus itu asalnya dari sini. Itu mungkin yang jadi portfolio yang bagus. Terus, yang kedua, itu... Tetap minimalis, ya. Menurut saya itu bagus, ya. Jangan terlalu... Kalau orang saya, ya. Kalau orang visual, ya. Seperti saya, saya nggak suka melihat tulisan. Jadi jangan sampai proporsi tulisan di lembar itu kebanyakan, ya. Proporsi tulisan dan gambar, kalau bisa gambarnya 99%, 1% doang, ya, tulisan. Gitu, misalnya. Jadi sedikit mungkin tulisan. Jadi biarkan gambarmu berbicara. Makanya gambar itu harus ya benar-benar berkomunikatif, gitu. Terus, yang ketiga, jangan terlalu banyak lembar. Jadi lembarnya paling... Kalau bisa, simpel, ya. Lembarnya berapa, tapi kamu udah... Itu intisari dari semua portfolio-mu. Nggak semua dijabarin dari... dari ijazah. Pasteka, SD, SMP, SMA, kuliah. Semua dijabarin ijazahnya, ya. Jadi, wah. Itu full bisa jadi satu jilid. Itu sih. Yang pertama, komunikatif, ya. Ngomongin tadi kan ada visual thinking tadi, yang saya baca komik tadi, ya. Itu sebenarnya teknik presentasi juga, kan? Ya, benar. Teknik presentasi yang bisa kita gunakan, misalnya, kayak untuk kompetisi kita bikin board, itu kan juga sama sebenarnya, ya. Itu juga diterapkan juga, ya. Seperti urut-urutannya seperti itu, terus para pelajarannya seperti apa itu. Karena perbedaan antara kompetisi dan portfolio, eh, kompetisi, portfolio, dan kamu berhadapan langsung dengan klien, atau dengan orangnya, itu kamu bisa jelasin gambarmu, kan, kalau ketemu orang. Tapi ketika kamu berubah kompetisi, kan kamu nggak bisa ngomong. Jadi, cuman gambar yang bisa ngomong membicarakan apa yang dia mau, kan. Kamu nggak bisa, wih, bukan gitu dong, maksudnya. Nggak bisa kayak gitu, gitu. Ya, terserah gambarmu itu berbicara seperti apa, mungkin beda dengan apa yang kamu bersebut. Sama juga portfolio, kan. Yang lihat portfolio kan nggak di depanmu, gitu. Beda kalau udah interview, ya. Tapi kalau yang awalnya kan orang lihat portfolio itu tanpa orangnya, gitu. Jadi, otomatis kertas itu harus berbicara, atau nggak image itu harus berbicara, gitu, sendiri. Nah, itu yang penting. Komunikatif. Apa sih pertanyaan yang kedua? Pertanyaan itu, tips untuk memilih tempat magang. Oh. Saya belum pernah kerja di tempat besar, ya. Saya belum pernah kerja di tempat besar. Ketika di Singapura pun, itu skala kantor saya mungkin orangnya sekitar maksimum 15 orang. Jadi, nggak gede juga. Beda dengan Ongen Ong, DP, Surbana, dan lain sebagainya, gitu. Jadi, saya bilang aja, bagusan kamu kerja di perusahaan kecil dulu. Karena saya kerja di perusahaan kecil. Karena saya nggak tahu yang gede, gitu. Di perusahaan kecil lebih dapat all-in, kali ya? Mungkin, ya. Mungkin. Karena menurut saya tanya teman-teman juga di Singapura kan banyak teman Indonesia juga, kan? Kamatan, gitu. Jadi, dia selama 5 tahun didipi, gitu. Ada yang udah 7 tahun, gitu. Saya iseng sih nanya, kerjaannya ngapain sih? Ada yang ngedraft doang, loh. Bayangin selama 5 tahun ngedraft, saya udah muntah dulu, gitu. Jadi, dia udah ngedraft, tapi ya, emang proyeknya besar-besar. Itu kayak mall, kayak apapun itu, gitu. Tapi, saya ngerasa, tapi ada beberapa yang emang udah naik sih, jabatannya dalam waktu 5 tahun, segala macam, di perusahaan besar. Tapi, apa ya, tergantung nasib juga sih. Kalau, menurut saya sih, kalau perusahaan kecil, kamu bisa dapetnya, bongkar aja, gitu. Semua kamu dapet. Kalau bisa jenjang-jenjangnya itu pun, kayak misalnya, waktu saya pengalaman tadi, jadi langsung cepat, gitu, bisa. Karena persaingannya dikit. Jadi, bayangin kok, persaingannya ya 200 orang, gitu. Tapi, menurut saya, jangan milih dulu, lah. Kalau saya sih, nggak ada milih dulu, ya. Pengalaman 70 company itu, bahkan, company yang tidak memerlukan RCT pun, saya masukkan, kadang-kadang. Iya, karena sempat ada, ini lucu sih, ada interview. Terus, gini, ada namanya company 3P. Ada yang tahu, 3P Architect Singapura. Saya nggak tahu. Jadi, saya dipanggil, gitu. Jadi, udah kepanggil, saatnya interview, gitu. Udah duduk, ke bosnya, terus ditanya, ini proyeknya, kamu kerjain apa aja, udah, gitu. Oh, ini aja, gitu. Hah? Ini aja, gitu. Dengan pengalaman 5 tahun, kamu cuma ngerjain proyek 1 doang, gitu, yang master plan, gitu. Saya pengalaman belum ada, gitu. Ternyata, di requirement-nya itu ada, minimum pengalaman 5 tahun, tapi tetap belum masuk, gitu. Terus bilang, oh, saya baru tamat S2, gitu. Oh, sambil-sambil ketawa, gininya. Apa namanya? Yang interviewer, oke, oke. Berarti kita salah banggil. Soalnya, portfolio-mu masuk, gitu. Padahal requirement-nya 4 tahun. Ya, makanya hajar aja dulu, gitu. Jangan beli dulu. Kalau misalnya, nanti baru ada pilihan, ya. Karena saya dari 70 company itu, kan nggak ada pilihan, cuma satu. Gitu. Terus, pertanyaan berikutnya, nih, dari Idra Suyasa. Malam daya jirka, saya mendesain sebuah proyek yang menjadi kekaitan awal atau konsep mendesain. Itu apa mengutamakan form follow function atau function follow form? Ini pertanyaan asetek, biasanya kontroversi. Jujur aja, di DAP Architect sebenarnya function follow form. Bukan form follow function. Jadi, ya, kembali ke awal, ya, karena nampak tilas, nampak tilas. Nampak tilas itu, saya orang visual, gitu. Jadi, ya, mau nggak mau ya harus bagus dulu, gitu, dari segi visual. Tapi, interiurnya juga, flow orangnya, space-nya, harus bagus juga, gitu. Dalam artian, tidak biasa, gitu. Tapi, awalnya emang kita, entah kenapa, di otak saya di awal, nggak pernah mikirin ruang dulu, gitu. Belum di-sketch, ya. Kalau di-sketch, mungkin awalnya emang ruang, gitu. Kalau di-sketch, tapi otak di awal itu, saya ngerasa site ini udah cocoknya seperti ini, gitu. Entah kenapa itu, kayak ada titah dari Tuhan. Semua. Jadi, site seperti ini, kayaknya bangunan seperti ini, pas, dan dengan ketinggian seperti ini, adep ke sini, pas, deh, gitu. Itu kayak udah, udah ada, udah ada, apa ya, udah ada di otak saya dulu, ketika site, itu ada kayak, kalau dosen saya bilang, itu bisikan site. Kalau ini view ke arah sini, dia bikin bukaan ke arah sini, dengan fasad seperti ini, pasti keren banget, nih. Itu jadi kayak udah ada seperti itu. Walaupun di-sketch awal, baru mulai mikir, oh, ini flow-nya, ruangnya seperti apa sih, biar asik, gitu. Biar asik, kita bikin yang beda-beda, gitu. Misalnya, gimana kalau bikin kamar pembantu, baru masuk kamar pembantu, gitu, misalnya. Kita suka bermain yang seperti itu, gitu. Jadi, biar-biar aneh-aneh aja, gitu. Tapi, kalau dari fasad, udah emang, sebenarnya fasad duluan, gitu. Fasad, atau bentuk, bangunan. Dan yang paling penting, sebenarnya, bentuk master plan-nya dulu. Jadi, bentuk site seperti ini, bentuk site jajaran genjang, bangunan ini, miripnya pasti, biasanya jajaran genjang, itu, misalnya. Itu bagusnya seperti ini. Jadi, bangunan di plot di sini. Bagusnya bangunannya bentuk L, seperti ini. Mencuti site, bagusnya bangunannya, menabrak site, atau gimana. Itu sebenarnya udah ada di IOTA, sih, di awal. Yang bisa saya lihat, sebenarnya, bukan form follow function, atau function follow form, sebenarnya. Tapi, form follow site, sebenarnya. benar, benar, form follow site. Karena site create concept, kan? Benar. Jadi, di DFP, base-nya selalu dari site, dari tadi ceritanya, selalu saya dengerin, base-nya pasti dari sana dulu. Jika Anda suka video ini, dan menambah value kepada Anda, silahkan, like, subscribe, ke channel ini, dan tag dengan teman Anda, dan tinggalkan komen. Saya Rinaldo dari 2G Studio, and I'll see you on the other video.